Intro Rip, hari ini kita ingin bercerita tentang akhlak Akhlak, Pak Ustadz Ya, ini supaya kita juga punya kekuatan Kita harus olahraga Nah, betul, Pak Ustadz Sehat, karena tubuh yang sehat itu dicintai Allah Amin Ketika kesehatannya digunakan untuk Mendekatkan diri kepada Allah Siap Yang lebih penting lagi Apa itu, Pak Ustadz? Jangan sampai kita lemah dan sakit akhlaknya Sakit akhlak? Seperti apa itu, Pak Ustadz? Sakit akhlak itu artinya punya sifat tercelah Ini alam yang ada seperti ini, cantik di hotel ini Kita harus berakhlak kepada alam Oh, ada ahlak berakhlak kepada alam? Ahlak kepada alam, ada Bagaimana praktiknya ahlak kepada alam adalah Memelihara kelestarian alam Oh, iya Seperti kelestarian alam yang dimaksud adalah Menjaga kebersihan Memanfaatkan alam itu tidak berlebihan Dalam arti, jangan boros Boros Nah, karena kita mau bicara hal serius Nanti kita jatuh kalau terlalu serius sepedaan Betul, Pak Ustadz Nah, alam yang kita lihat ini luar biasa Rip Iya, Pak Ustadz Ada pernah mendengar kata khalifah? Khalifah Sering, kan? Iya, sering, Pak Ustadz Khalifah itu bukan sekedar dari sistem kepemerintahan umat Islam Iya Tetapi khalifah bisa dimaknai bahwa Memanfaatkan alam itu dengan sebaik-baiknya Misal, saya menggarap sawah itu Saya punya sawah Saya garap hanya untuk diri saya Maka saya hanya menikmati alam Tapi ketika sawah itu saya garap Dia bisa berkelanjutan tahun depan Sampai ke anak cucu saya Saya pelihara dengan baik Supaya cucu saya bisa menikmati alam itu Maka itu saya disebut khalifah Dan ketika alam tidak Manusia tidak punya adab kepada alam Maka akan datang musibah Ini aja alam marah ketika kita tidak punya adab Apalagi kepada tetangga Apalagi kepada teman kerja Apalagi kepada orang tua Maka akhlak kepada sesama manusia Itu harus kita tingkatkan terus Termasuk esensi Tahu jika esensi? Esensi Apa istilahnya itu? Saya sering dengar Ini esensi artinya Tujuan utama yang terpenting Oh iya Dari puasa Salah satu diantaranya adalah Membentuk manusia yang bertakwa La'allakum tatakun Orang yang bertakwa itu Salah satu sifatnya Orang bertakwa itu Dia tidak mengganggu kepentingan orang lain Mengganggu kepentingan orang lain Bentingnya ahlak ini sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan Umat Islam itu seperti Tawon Oh Tawon 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 yang Dari sekian Binatang yang Allah ciptakan di dunia Satu diantaranya yang diabadikan dalam Quran itu Nama Tawon Oh Sehingga Nabi pun mengibaratkan manusia itu seperti Tawon Adabnya dan ahlaknya Apa sabda Nabi? Masalul mu'minina kamasalin nakal Kan ada surah An-Nakal itu kan? Iya Perumpamaan orang Islam itu seperti Tawon Adabnya orang Islam itu seperti Tawon Tabiat dan tatakramanya orang Islam itu seperti Tawon Seperti Tawon Apa kelebihannya Tawon? Satu Tawon itu yang dia makan yang baik-baik Yang manis-manis di Ya, sari pati madu Sari pati madu, iya Tidak ada Tawon makan bangkai Artinya Orang Islam itu ketika dia cari nafkah Dia tidak menghalalkan segala cara Dia tidak akan tipu temannya Dia tidak akan korupsi Ya Yang kedua sifat Tawon itu Yang dia keluarkan Pasti yang baik Apa dia keluarkan Tawon? Madu Madu Maka Orang yang beriman dengan baik Orang Islam yang berhasil puasanya Membentuk ahlak Seperti Tawon itu Dia keluar yang baik-baik Ya Apa ahlak yang baik-baik itu artinya Tutur katanya bagus Ya Ya kan Dia tidak memaki Ya Kadang-kadang ada kan pejabat Kotor mulutnya Begitu marah keluar semua Kedun binatang Lengkup semua ya Ya Nah kalau orang yang bagus ahlaknya Tutur katanya Bagus Yang dia keluarkan yang baik-baik Perilakunya pun Tingkah lakunya pun Menyenangkan orang Sehingga Orang yang bagus ahlaknya itu Ya Dia tidak mengeluarkan kata yang kasar Dan tingkah laku yang merugikan orang lain Ya ya Kemudian yang ketika Sifat Tawon itu Apalagi Dimanapun dia hinggap Tidak ada ranting dan dahan yang patah Oh iya betul Tidak seperti misalnya elang Terak Kadang kalah patah Ya Nah Tawon Tidak ada ranting dan dahan yang patah Berarti Ahlak orang Islam itu Dimana saja dia berada Pantang menjadi biangkerok Tidak menjadi Sampah masyarakat Kehadirannya Akan menyenangkan orang Ya ya Itulah wujud yang disebut Rahmatan lil'alamin Rahmat bagi seluruh alam Ahlak itu Tidak berbicara soal nanti saya baik kepada orang Islam Tidak Kepada non muslim pun Saya harus lindungi Coba lihat Umar bin Hattab Ya ya Ketika menaklukkan Syam Ya Menaklukkan Persia Dan Rom Yaitu Mesir Itu kan diskusi Sahara sahabat Ini tanah-tanah Yang ditaklukkan ini Digunakan untuk apa Ada sahabat berkata Ya kalau begitu Dibagi-bagikan kepada tentara Kau muslimin Umar keberakan Tidak boleh Tidak boleh kita ganggu mereka beribadah Tidak boleh kita ambil hak-haknya Tanahnya tetap mereka punya Mereka biarkan menggarap tanahnya Meskipun beda kita dengan kita Kita tidak boleh mengganggu agamanya Tidak boleh kita ganggu keluarganya Tidak boleh kita ganggu dalam beribadah Betul Pak Stad Satu hanya kewajibannya Apa itu Pak Stad? Membayar pajak Nah Kenapa dia bayar pajak? Karena dia dilindungi Iya Dibangunkan fasilitas umum Nah konsekuensinya Bayar pajak Dan sifat tahun yang keempat Yang aku coba-coba ganggu Wah kalau diganggu pasti dikejar Wah dia kejar kok Betul itu Pak Stad Artinya apa? Iya Ahlak orang islam itu Dia tidak mencari musuh Tapi kalau ketemu musuh Dia tidak lari Wih år alors Eh dia kan Terima kasih Hayat Sampai jumpa